Hai teman-teman, berada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengubah limit transaksi Bank Jago. Nah untuk cara mengubah limit transaksi di Bank Jago, caranya mudah saja kok teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan caranya, pastikan kalian sudah mengupdate aplikasi Bank Jago kalian. Agar semua petugas yang ada di Bank Jago muncul di aplikasi Bank Jago kalian. Oke, jika sudah kalian update, mari kita ke caranya kalian buka saja aplikasi Bank Jago kalian masing-masing. Setelah kalian buka aplikasi Bank Jago kalian, untuk mengubah limit transaksi di Bank Jago, caranya seperti ini. Langkah pertama, kalian masuk saja ke menu lainnya yang ada di sebelah kanan bawah ini. Selanjutnya, kalian masuk saja ke pengaturan meman, klik saja ikon gerigim di sebelah kanan atas ini. Pilih menu autentikasi transaksi. Setelah itu, tinggal kalian ubah saja limit transaksi Bank Jago kalian sesuai keinginan kalian masing-masing. Karena sebagai contoh, disini saya akan mengubah limit transaksi Bank Jago saya yang awalnya 2 juta menjadi 10 juta per transaksi. Jika sudah, kalian klik saja ubah limit. Selanjutnya, kalian masukkan saja password akun Bank Jago kalian untuk verifikasi perubahan limit transaksi kalian. Jika sudah kalian masukkan, klik saja ke firmasi. Nah, setelah limit transaksi kalian berubah, kalian bisa tukar transaksi sesuai limit yang sudah kalian tetapkan teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.